Sejak sepekan terakhir, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di tingkat pedagang kian turun atau murah, terhusus harga cabai merah. Yang mana saat ini harga cabai merah berada di harga Rp27.000 per kilonya, sedangkan untuk jenis sayuran relatif normal. Cabai merah merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk memasak. Belakangan ini harga cabai merah terkadang tak menentu atau turun naik seperti halnya saat ini. Harga cabai merah tengah berada di harga Rp27.000 per kilonya, yang sebelumnya sempat di harga Rp35.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai cukup turun atau kian stabil, begitu pula jenis bawang harga bawang merah maupun bawang putih masih tetap stabil di harga Rp30.000 hingga Rp36.000 per kilonya. Selain itu, jenis cabai lainnya seperti cabai rawit domba dan cabai rawit biasa masih relatif normal di harga Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilonya. Salah satu pedagang di pasar Tanggorajo Ilir, Endang membenarkan, jika harga cabai merah kian turun yakni di harga Rp27.000 per kilonya, di mana sebelumnya Rp35.000 per kilonya. Meski demikian untuk jenis sayuran juga turut stabil, bahkan ini telah terjadi sejak sepekan terakhir ini. Namun bagi pedagang, stok di tingkat pedagang selalu tersedia, sebab naik atau turunnya harga kebutuhan bahan pokok menjadi hal biasa bagi pedagang, khusus bagi pedagang di pasar Tanggorajo Ilir. Sementara itu, kabin perdagangan dan pasar di Skoperindak Tanja Barat, Marhali mengatakan, jika sejauh ini dari monitoring harga yang dilakukan, bahkan yang cenderung menurun seperti harga cabai merah dan ayam potong. Meski demikian, ia pastikan untuk stok bahan pokok dan kebutuhan lainnya, dipastikan aman dan selalu tersedia di tingkat pedagang. Jadi untuk kebutuhan sembilan bahan pokok di wilayah kita, kita juga monitor setiap hari ya di pasar, khususnya di pasar Tanggorajo. Sampai saat ini khususnya stabil, kecuali ada beberapa bahan pokok yang mungkin ada turun naik-turun naik, yang tidak stabil itu seperti telur ini ya. Kemudian bawang putih. Kalau untuk cabai, bawang merah turun naik, itu stabil. Cenderung turun juga ya. Kalau di beberapa minggu yang lalu dengan saat ini sudah berbeda, sudah ada penurunan dari harga semula. Terima kasih telah menonton!